Ada yang disebut dengan desainnya paralel, ada yang disebut dengan crossover, ada yang disebut juga dengan faktorial Misalnya nih, contohnya adalah dia mau membandingkan obat A dan B terhadap kadar disdividemi misalnya Ada obat A sama obat B Kalau dia pakai desain paralel, artinya nanti kelompoknya itu ada dua Ada kelompok yang dapat obat A, ada kelompok yang dapat obat B, habis itu nanti hasilnya dibandingkan, itu nama paralel desain Jadi ada obat A, ada obat B, kemudian nanti dilihat outcome-nya dibandingkan Kalau crossover, ini nanti ada kelompok yang dikasih obat A, kemudian dikasih obat B, habis itu mereka di-watch out Wash out itu artinya apa? Dibiarin dulu satu bulan, biar efek obatnya hilang Habis itu, kelompok yang awalnya dapat obat A, dikasih obat B Kelompok yang awalnya dapat obat B, dikasih obat A, nanti outcome-nya dibandingkan, itu namanya crossover Kalau faktorial, ini nanti ada kelompok yang dikasih obat A, ada kelompok yang dikasih obat B, kemudian ada kelompok yang dikasih obat A tambah obat B Dan ada kelompok yang tidak dikasih obat apa-apa, jadi kosong, placebo Nah itu nanti dibandingkan hasilnya Nah kalau Sudah Sudah lanjut, nomor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih